Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semuanya? Bertemu lagi dengan saya Kali ini saya melanjutkan materi sebelumnya Yaitu tentang koordinat Cartesius Nah, poin penting dari koordinat Cartesius hari ini yaitu Posisi titik terhadap titik asal Yaitu 0,0 dan titik tertentu A, B Nah, disini saya punya suatu sistem koordinat Cartesius Disini saya punya titik A Yaitu 4,5 4 untuk nilai X 5 untuk nilai Y Kemudian ada titik untuk perumahan 7,5 7 untuk X 5 untuk Y Kemudian ada titik B Yaitu negatif 4,6 Negatif 4 untuk X Dan 6 untuk Y Selanjutnya titik pasal Negatif 6,3 Negatif 6 untuk X 3 untuk Y Selanjutnya titik C Negatif 2,2 Negatif 2 untuk X Negatif 2 untuk Y Kemudian ada titik kosyandu Negatif 6,5 Negatif 6 untuk X Dan negatif 5 untuk Y Karena ini kita berbicara tentang posisi titik Terhadap titik asal dan titik tertentu Yang harus kalian ingat X itu bernilai positif Apabila dia ke arah ke kanan X bernilai negatif Apabila dia berarah ke kiri Kemudian Y Bernilai positif Jika dia ke arah ke atas Dan Y bernilai negatif Untuk ke arah ke bawah Langsung saja Berarti disini kita akan mencari Posisi dari titik asal Misalnya disini titik asalnya A A tadi seperti kalian Sudah kita bahas bersama-sama A itu nilainya 4,5 4 untuk X 5 untuk Y Kemudian titik B Negatif 4,6 Negatif 4 untuk X 6 untuk Y Kemudian titik C Yaitu negatif 2,2 Negatif 2 untuk X Dan negatif 2 untuk Y Selanjutnya Posisi terhadap perumahan Perumahan Tadi titiknya kita juga udah cari ya Sama-sama Yaitu 7,5 Pasar negatif 6,3 Posyandu negatif 6,5 Negatif 5 Selanjutnya Dari objek A Posisinya terhadap perumahan Objek A Koordinarnya 4,5 Perumahan 7,5 Kita akan mencari posisinya Berarti X kita kurangkan dengan X Y kita kurangkan dengan Y Disini 4 dikurang 7 Hasilnya berapa? Negatif 3 Karena dia hasilnya negatif Berarti dia arahnya ke kiri Karena ini untuk nilai X Berarti 3 satuan ke kiri Dan Y nya 5 dikurang 5 Berarti 0 Dan 0 satuan ke atas Seperti itu Selanjutnya Objek A Posisi terhadap pasar Yaitu negatif 6,3 4 Dikurang negatif 6 4 Dikurang negatif 6 Berarti 4 ditambah 6 Hasilnya 10 Berarti 10 satuan ke kanan Karena dia bernilai positif Maka dia ke kanan Kemudian 5 Dikurang 3 Hasilnya 2 Berarti Dan 2 satuan ke atas Kenapa ke atas? Karena dia nilainya positif Seperti itu Kemudian Objek A Posisi terhadap posyandu Yang nilainya Negatif 6 Koma negatif 5 Berarti 4 Dikurang negatif 6 Menghasilkan 10 Berarti dia Karena positif Berarti dia 10 Satuan ke kanan Kemudian Y nya 5 Dikurang negatif 5 Negatif Bertemu negatif Jadi positif Berarti 5 Ditambah 5 Hasilnya 10 Karena dia bernilai positif Berarti dia ke atas Dan 10 satuan Ke atas Selanjutnya Objek B Yang titik koordinatnya negatif 4,6 Posisi terhadap perumahan Yaitu 7,5 Kita langsung saja Negatif 4 Dikurang 7 Berarti hasilnya negatif 11 Karena dia negatif Berarti dia ke kiri Berarti 11 Satuan ke kiri Dan Y nya 6 Dikurang 5 Berarti hasilnya 1 Karena dia positif Berarti dia ke atas Satu Satuan Ke atas Selanjutnya Objek B Posisi terhadap pasar Negatif 6,3 Berarti negatif 4 Dikurang negatif 6 Negatif bertemu negatif Jadi positif Berarti negatif 4 Ditambah 6 Hasilnya 2 Karena dia positif Berarti dia ke kanan Jadi 2 Satuan ke kanan Dan 6 Dikurang 3 Untuk Y Hasilnya 3 Karena dia positif Berarti dia ke atas 3 Satuan Ke atas Selanjutnya Objek B Terhadap posisi Terhadap posisi Andu Negatif 4 Dikurang negatif 6 Berarti negatif 4 Ditambah 6 Hasilnya 2 Positif Berarti kita ke kanan 2 Satuan ke kanan Y Y Y Y 6 Dikurang negatif 5 Negatif bertemu negatif Berubah jadi positif Berarti 6 Ditambah 5 Hasilnya 11 Karena dia positif Berarti dia ke atas Dan 11 Satuan ke atas Selanjutnya Objek C Posisi terhadap rumahan Berarti negatif 2 Dikurang 7 Hasilnya negatif 9 Karena dia negatif Berarti dia ke kiri Berarti 9 Satuan ke kiri Dan Untuk Y Negatif 2 Dikurang 5 Berarti menghasilkan Negatif 7 Karena dia negatif Berarti dia ke bawah 7 Satuan Ke bawah Selanjutnya Koordinat Negatif 2 Koma negatif 2 Terhadap pasar Berarti negatif 2 Dikurang Negatif 6 Berarti negatif 2 Ditambah 6 Hasilnya 4 Karena positif Karena positif Dia ke kanan 4 Satuan ke kanan Selanjutnya Y Negatif 2 Dikurang 3 Berarti Menghasilkan Negatif 5 Karena dia ke bawah Berarti dia Negatif ya Berarti dia ke bawah Dan 5 Satuan ke bawah Selanjutnya Selanjutnya Objek C Terhadap Masyandu Negatif 2 Dikurang Negatif 6 Menghasilkan 4 Karena positif Berarti dia Ke kanan 4 Satuan ke kanan Dan Untuk Y Negatif 2 Dikurang Negatif 5 Berarti Menghasilkan Angka 3 Berarti 3 Satuan ke Atas 3 Satuan Ke atas Seperti itu Sekian Materi Tentang Posisi titik Terhadap Titik asal 0,0 Dan titik Tertentu A,B Sekian dari saya Semoga Materi Yang saya Sampaikan Dapat Bermanfaat Untuk kita Semua Saya Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampaikan Dapat Maksud Sampaikan 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 Bermanfaat Sampaikan